Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya di depan mata sang anak di kawasan kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan pembunuhan sadis itu terjadi karena dipicu oleh cekcok permasalahan rumah tangga. Diduga akibat cekcok permasalahan rumah tangga, seorang suami tega membunuh istrinya sendiri. Peristiwa sadis itu terjadi di rumah pelaku dan korban di jalan sepat kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ironisnya pelaku menghabisi nyawa istrinya di depan mata sang anak. Berdasarkan keterangan tetangga sempat terdengar suara meminta tolong dari rumah korban pada Rabu Dini hari lalu. Para tetangga kemudian mencoba mendobrak pintu rumah dan mendapati korban terkapar bersimbah darah di atas kasur. Sementara pelaku menggenggam pisau. Kan adanya di dalam, minta tolonglah sama anaknya, untung dibukain. Itu sekitar 5 menitan gak dibukain pintu. Nah disitulah, udah habis kebuka, korban udah terkapar, udah lemes badan. Polisi langsung menangkap pelaku berinisial AS. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga akhirnya pelaku menusuk korban dengan pisau dapur. Alasannya apa? Alasannya jadi ada permasalahan keluarga, kemudian cekcok, lalu suaminya mengambil pisau dapur yang ada di dapur. Nah cekcok itu berada di kamar, di kamar suami istri itu, lanjut kemudian ya itu menjadi penusukan. Korban menderita 5 luka tusuk di bagian perut dan kakinya. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Sementara pelaku diamankan di unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan. Halo, selamat siang Mbak Indi. Ya Bu Nurma, ini sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari cekcok antara pelaku dan juga korban, Bu Nurma? Ya jadi pengakuan dari sekarang sudah jadi tersangka, kemarin itu ya memang cemburu ya Mbak. Jadi dipicu cemburu, itu yang menjadi permasalahan yang paling patah gitu Mbak. Itulah pemicu utama dari cekcoknya suami istri ini. Apakah polisi sudah mengetahui cemburu dari sang suami ini karena apa Bu Nurma? Ya kalau itu memang masih didalemi Mbak. Masih didalemi tapi berawal dari cemburu kemudian cekcok, bertengkar, permasalahan keluarga yang jelas ini itu berujuk penusukan yang dilakukan oleh suaminya. KDRT yang dilakukan oleh suaminya meninggal Mbak. Jadi kita memang turut berduka cita ini memang. Izin Mbak Indi. Iya Bu Nurma, tapi sebelum kejadian pembunuhan ini apakah sebelumnya sang suami ini kerap melakukan kekerasan KDRT kepada sang istri Bu Nurma? Ya jadi untuk itu memang kalau cekcok-cekcok biasa atau pertengkaran suami istri sudah biasa. Tapi tidak berujung sampai meninggalnya suami istrinya itu Mbak. Oke. Bu Nurma, apakah kami bisa mendapatkan informasi sebenarnya pekerjaan dari sang suami ini apa? Ya dari tadi-tadi juga saya rilis setelah itu saya juga betul kita tanya karyawan. Dia karyawan restoran Mbak. Jadi di restoran kerjanya. Oke, oke. Nah ini kan informasi yang beredar penusukan yang dilakukan oleh sang pelaku ini terhadap korban terjadi di depan mata anaknya langsung. Nah bagaimana kondisi sang anak saat ini Bu Nurma? Iya betul. Jadi anak sekarang ada di pengasuhan atau dipelihara oleh nenek. Ibu dari ibu anak ini Mbak. Gitu Mbak. Jadi neneknya. Oke. Tapi pada saat kejadian begitu ini kejadian terjadi pada tengah malam. Kondisi sang anak sedang apa ini Bu Nurma? Jadi dari pengakuan tersangka, jadi anak ini sudah tidur. Kemudian ibunya atau istrinya dan korban ini juga sudah baringan. Tapi tidak tidur. Kemudian lanjut ya terjadi percekcokan. Terus saling ya pertengkaran lah Mbak. Dari antara suami istri. Kemudian ya suaminya keluar mengambil pisau. Langsung masuk kembali. Terus dia langsung menusuk ke dadanya dari istrinya. Kemudian ya pertengkaran kembali. Istrinya juga berusaha melawak. Kemudian ya itu tadi kita sesalkan sekali Mbak. Jadi tidak ada yang bisa melaih karena di dalam ruangan atau di ruang tidur. Anaknya tidur. Kemudian bangun karena ibunya berteriak minta tolong. Lanjut anaknya membukakan pintu. Karena yang di luar juga sudah mendengar pertengkaran itu. Anaknya membuka pintu. Itu yang kita betul-betul sesalkan ya. Di depan anaknya kemudian juga. Anaknya juga masih kecil Mbak. Masih umur 4 tahun menuju 5 tahun. Jadi kita pun menanya untuk saksi atau memang dia melihat atau bagaimana. Dia juga masih bingung. Karena memang taunya papa, mama itu aja Mbak. Terima kasih atas informasinya KP Nurma Dewi. Kita harapkan tentunya pelaku bisa dihukum seadil-adilnya. Dan juga sang anak ini bisa mendapatkan pendampingan kasih sayang sebaik-baiknya. Terima kasih AKP Nurma. Iya. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.